Baik, kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara membuat transition pada chamfer Kita klik aja chamfernya langsung Dan kita lihat disini Transitionnya belum aktif karena memang belum ada chamfer yang kita buat Nah, transition sendiri adalah bagaimana cara kita mengatur ujung-ujung dari chamfer kita Atau mengatur pertemuan dari dua buah atau lebih chamfer ya Jadi kita contohkan saja langsung kita klik satu buah chamfer Seperti ini Misalnya ukurannya 30 Sekarang transition mode-nya sudah aktif Jadi kalau kita klik Kita bisa memilih disini ujung yang sebelah kiri atau ujung yang satunya Mau kita atur transition-nya seperti apa Misalnya disini kita klik yang sebelah kanan Maka dia hanya ada stop case Dan juga stop at reference Stop case ini sama Yang beda adalah stop at reference Untuk stop at reference kita harus buat reference-nya terlebih dahulu Kita cancel Misalnya kita buat reference-nya dalam bentuk titik Jadi kita display point display-nya kita aktifkan dulu Kita klik point Lalu kita klik satu buah garis yang ada disini Kita bisa atur posisinya Kita geser saja Kita drag Ataupun kita bisa mengatur Panjangnya Ya Maksudnya Ukuran panjang dari sini ke titiknya berapa Misalnya disini 300 Atau 250 Atau kita ganti disini ya Atau kita ngukurnya dari sisi yang sebelahnya Next end Seperti ini Kita atur misalnya 75 Enter Kalau sudah Oke Nah disini kita akan mengatur Transition dari chamber yang kita buat Kita klik chamber Kita klik garis yang ini Lalu kita atur transition mode-nya Kita pilih transition mode-nya yang Sebelah kanan Lalu kita gunakan Stop add reference Kita klik Select item-nya Kita pilih Point Yang barusan kita buat Klik Sehingga Dia akan berhenti di titik tersebut Tidak sampai ujung Oke Kalau sudah kita bisa klik oke Nah untuk menghapus transition Kita bisa Klik chamber-nya Bisa klik disini Lalu Edit definition Kita masuk ke transition mode Lalu di transition kita Klik kanan Delete Ya Kita masuk ke set mode lagi Kita klik set Kita buat Chamber baru Misalnya Di Garis ini Kita tahan tombol control saja Supaya dia Ada di set yang sama Klik disini Oke Sekarang kita lihat Transition mode-nya seperti apa Kalau di Dua buah chamber Kita lihat Berarti disini ada Tiga buah transition mode Yang bisa kita buat Di ujungnya Satu Dua Lalu di Pertemuannya Yang ketiga ya Ada satu nih Misalnya kita mau buat Transition mode Di pertemuannya Tinggal kita klik aja Disini Hanya ada satu Karena memang Hanya satu Jenis Inter Satu jenis Transition mode Yang memungkinkan Dari pertemuan Dua buah chamber Oke Kita coba Explore lagi Seandainya kita Buat Kita punya Tiga buah chamber Kita masuk ke Set mode Oke Di bagian set Oke Di bagian set Kita bisa Oke Di bagian set Kita bisa buat Set baru Jadi Nggak usah kita Tahan tombol control Tapi langsung Kita klik Garis yang ini Sehingga ukurannya Bisa kita atur Misalnya disini 50 Ya Di set 1 20 Atau misalnya 30 Nggak apa-apa Oke Sekarang kita Masuk ke Transition mode Nah sekarang Ada 4 Bagian yang bisa Kita buat Transition Tiga buah ujung Dan satu buah Pertemuan Misalnya kita klik Di satu buah Pertemuan ini Nah sekarang Di bagian setting Ada tiga buah Tipe Transisi Ada yang Default Yaitu intersect Atau pertemuan Tiga buah Chamber Seperti ini Atau kita ganti Menjadi patch Nah kalau patch ini Kita bisa Bikin Referensi Misalnya Bidang ini Kita buat Round Sebesar Misalnya 75 Jadi nanti Transisinya Akan seperti ini Kalau sudah Oke Lihat Lalu kita edit Kita klik saja Ke transition mode Kita pilih Pertemuannya Atau kita ganti Jadi corner plane Nah kalau corner plane ini Dia akan membentuk Bidang baru Dari pertemuan Tiga buah Chamber ini Kalau Intersect Dia hanya memotong Seperti ini Tapi kalau Corner Corner plane Dia akan bikin Plane baru Di corner ini Jadi disini ada Tiga buah titik pertemuan Dia akan membuat Plane baru Dari tiga titik tersebut Kita buat corner plane Kalau sudah oke Oke Jadi coba kita Explore lagi Bagaimana cara Membuat transition Di chamber Kita klik Edit the finishing Lalu Kita buat Chamber baru Kita ke set Di set satu ini Kita bisa Tahan tombol control Kita buat Referensi baru Disini Sehingga ada Tiga buah Chamfer Di set satu Sekarang kita ke Set dua Kita pilih Garis ini Tapi Tahan dulu Tombol control Klik Sehingga ada dua buah Chamfer Di set dua Nah sekarang kita ke Transition mode Kita lihat disini Transitionnya baru ada satu Kita pilih yang ini Pertemuan ini Kita ganti jadi Patch Sehingga ada dua buah Transition Misalnya kita pilih Bidang referensinya disini Kita atur Radiusnya jadi 50 Kalau misalnya Kita ganti jadi Default Dia hanya ada satu Transition Karena default ya Nggak dihitung Sebagai Transisi baru Jadi kalau kita buat Kita klik disini Kita buat Patch Pilih bidang referensinya Yang ini Kita buat radius Misalnya sebesar 50 Sehingga ada dua buah Transition disini Untuk mengganti dari Transisi yang satu Ke yang lainnya Kita bisa ganti disini Di tab transition Atau kita pilih aja langsung Transitionnya Baru kita edit Tapi kalau kita masuk ke Set mode Maka transitionnya Nggak aktif Ya Jadi itu adalah Cara Cara yang bisa kita lakukan Untuk membuat Transition pada Jamfer Oke Jangan lupa kita save Karena nanti akan berlanjut Ke video berikutnya Untuk mempelajari Opsi-opsi yang lain Pada Jamfer Terima kasih telah menonton